Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Panglima Mandau Ingin memperkenalkan Lamin Sebu Satu Mandau Yang berletak di Desa Jembayan Dusun Margasari Ingin memperkenalkan ke Dunia bahwa Di Desa Jembayan Ada Sebuah lamin yang Tidak ada dimanapun Karena lamin ini sangat istimewa Buat saya Karena bermacam-macam suku ada disini Bermacam-macam agama ada disini Bermacam-macam iknis ada disini Jadi di lamin ini tanpa ada batasan Siapapun ingin berkarya Siapapun ingin berbudaya Siapapun ingin berseni Ayo duduk disini Disini tempat budaya Tempat seni Tempat orang-orang Menuangkan eksperiasi Seninya Jiwa seninya Jiwa budayanya Ayo disini Kita ngumpul Barang-barang Memperkenalkan Adat istiadat kita Yang ada di Indonesia Jadi bukan Kalimantan saja Tapi yang ada di Indonesia Beragam seni dan budaya yang ada di Indonesia Ayo gabung disini Itulah harapan saya yang terbesar Agar Indonesia ini bisa dikenal Lebih besar Lebih maju Dengan kearifan lokalnya Mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Indomedia kreatif Dimana pun berada Hari ini kita bincang-bincang Dengan Panglima Mandau Jadi disini Panglima Mandau Akan sedikit cerita Tentang Perjalanan hidupnya Sampai beliau Menjadi seorang Panglima Mandau Dan mendirikan Lamin Seribu satu mandau Ijin panglima Mungkin panglima bisa Menceritakan Perjalanan hidup Sejarah-sejarah kelampang lima Jadi begini Pengalaman hidup saya Sangat Kelam sekali Dulunya Saya itu Jadi dari awal Saya Dari kecil saya Saya umur 7 tahun Di bawah dari Meratus Dari suku bukit Ke Kalimantan Merantau ke sini Tiba ke Bulikpapan Saya lihat Mobil dari jauh Saya pikir Itu babi Itu Naik-naik Begitu dekat Tahu-tahu Saya dibuat di sana Langsung pingsan Waktu itu Tidak tahu Berapa jam Berapa jam Saya tidak tahu Begitu sadar Sudah ada di handil 2 Waktu itu kan Mau ke Samarinda Ini Naik kapal Kelotok Jangan naik kapal Berangkat pagi Sampai disini Agak maghrib Pas dimestitraya Masih di pinggir laut Akhirnya Saya menetap Di kampung orang Banjar Di Mangkupalas Itu Jadi Saya Detik dengan Bahasa Banjar Banjar disini Sudah Dari kecil Umur 7 tahun Sudah Bahasa itu Lupa Sudah Bahasa bukit itu Tidak terlalu Menghayati lagi Karena Sudah umur Sekitar 4 tahun 50 tahun Sekarang itu Berbahasa disini Terus Bahasa sekarang ini Yang seperti saya Ngomong Jadi Jadi detik saya Dengan bahasa Banjar Samarinda Bukan Banjar Kalsel Kami Nah itu Jadi hidup Saya Sangat Selam Saya terlalu Nakal Kecilnya nakal Sekali Di Bimbing orang tua Tidak mau menurut Kesana Kesini Tapi Saya Senang Merantau Mana-mana Manantar Kecil Suka Merantau Merantau Senang Pokoknya Senang Merantau Senang Berguru Juga Karena Waktu itu Jujur Hidup saya Itu Dua pilihan Saya ingin Tidak mau Dikalahkan Orang Sama Banyak Cewek Maunya Jadi Dua ilmu Dipelajari Terus Menerus Tidak pernah Bosan Tidak pernah Putus asa Berguru Kesana Kesini Mungkin Guru Saya Bisa melihat Kata-kata Saya Banyak Saya Berguru Sampai Ke Banjar Kemana Tanah Hulu Saya Selalu Berguru Dengan Merasa Hebat Saya Akhirnya Terjun Ke Dunia Hitam Senang Memeras Orang Memukul Orang Jadi Premen Intinya Perusahaan Perusahaan Bayar Opeti Sama saya Yang di Jambayan Semua Bayar Akhirnya Saya Mempunyai Istri Yang Sekarang Ini Namanya Maera Itu Nah Mempunyai Anak Yang namanya Mohamed King Artur Ramadan Itu Kebetulan Dia tidak Bisa Ngomong Itu Membuat Hidup Saya Ada Berpikir Berubah Sudah Saya Pikir Kalau Saya Begini Terus Bagaimana Masa Depan Anak Anak Saya Yang Nantinya Akhirnya Saya Merenung Sering Merenung Saya Jarang Sudah Saya Kelai Dulu Sehari-hari Saya Kelai Orang 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 Tidak Dengar Saya Kelai Itu Heran Setiap Hari Jadi Sehari-hari Saya Kelai Sini Bawa Golok Sama Mandau Itu Dua Tidak Satu Saya Bawa Jadi Orang Di Jembaian Mergesari Ini Mau Lukulu Itu Tidak Heran Lagi Kalau Saya Bawa Mandau Parang Tidak Heran Lagi Tidak Tradisi Saya Kayaknya Itu Tadi Saya Di Dunia Pereman Saya Hidup Sangat Lama Sekali Hidup Disitu Tapi Saya Akhirnya Berpikir Mungkin Karena Ada Garisan Dari Leluhur Kenapa Saya Terpikir Ke Peradaban Saya Terpikir Ke Keturunan Sekarang Orang Jaman Sibuk Main HP Main Apa Bahkan Hampir Lupa Dengan Budaya Kita Jadi Saya Terpikir Termenung Nanti Kalau Sampai Budaya Ini Tidak Ada Bisa Yang Mengenalkan Melihatkan Lebih Rat Lagi Akan Kemana Ras Kita Ini Keturunan Kita Bahkan Orang Tidak Tahu Ini Keturunan Dari Mana Tidak Tahu Akhirnya Akhirnya Terpikirlah Saya Untuk Membuat Mandau Waktu Bulat Saya Membuat Mandau Pertama Kali Saya Buat Mandau Adalah Ini Yang Nomor Empat Ini Satu Dua Tiga Empat Ini Itu Awal Saya Membuat Akhirnya Saya Pikir Ingin Memperkenalkan Mandau Memperkenalkan Khas Kalimantan Umumnya Khas Orang Borneo Karena Di Kalimantan Ini Yang Paling Terkenal Pusakanya Adalah Mandau Itulah Awal Dari Perubahan Hidup Saya Emang Kalau Mau Disuruh Milih Saya Pasti Tidak Mungkin Memilih Jadi Preman Jadi Orang Jahat Tidak Mungkin Tapi Mungkin Hidup Saya Harus Begitu Perjalanan Hidup Saya Harus Begini Dulu Kamu Harus Jahat Dulu Sanggup Nggak Kamu Hidup Di Dunia Jahat Mungkin Itu Kandak Yang Di Atas Tapi Akhirnya Saya Berhasil Melampau Itu Sehingga Dulunya Orang Lihat Saya Takut Kalau Saya Duduk Di Warung Boleh Tanya Tanya Jadi Warung Orang Warung Itu Nyumpah Dalam Hatinya Wah Ini Datang Lagi Kurang Ajar Bakal Sepi Warung Orang Karena Pada Satu 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 Ninggalkan Warung Karena Orang Warung Berdoa Kemudian Saya Duduk Di Warung Karena Hitungan Menit Warung Itu Penuh Nah Itulah Perbedaannya Dulu Orang Lari Saya Duduk Di Warung Sekarang Akan Penuh Karena Sekarang Orang Senang Mendekat Sama Saya Senang Berteman Sama Saya Kalau Dulu Yang Tapi Nasib Sudah Merubah Mungkin Ditulis Memang Dari Lahir Saya Kamu Harus Tahun Sekian Sekian Harus Jadi Begini Tahun Sekian Sekian Kamu Harus Begini Kalau Disuruh Milih Saya Mana Mungkin Mau Milih Jadi Reman Jadi Orang Jahat Pasti Saya Milih Jadi Gubernur Tapi Itulah Nasib Jadi Orang Tidak Akan Bisa Memilih Kecuali Dengan Takdirnya Sendiri Nah Takdir Itu Membawa Perubahan Yang Luar Biasa Ke Diri Saya Bahkan Saya Tadinya Dari Kecil Melihat Orang Tua Mengukir Sekarang Saya Malah Menghayati Salah Satunya Ini Ukiran Saya Tiang Tiang Ini Semua Ukiran Saya Termasuk Ada Yang Di Menda Ini Ukiran Saya Banyak Saya Yang Saya Jiwai Nah Itu Karena Mungkin Ada Darah Saya Tanpa Belajar Saya Bisa Tapi Memang Ada Darah Dari Luhur Saya Garis Keturunan Suku Bukit Suku Dayak Pedalaman Di Kalsel Orang Meratus Nah Itu Akhirnya Sampai Sekarang Ini Orang Magin Percaya Sama Saya Magin Percaya Bahkan Saya Ditua Tuakan Di Kalimantan Bukan Kalimantan Dimana Saya Sudah Ditua Tuakan Sekali Bahkan Saking Ditua Kadang Saya Punya Anak 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 Angkat Satu Hidup Saya Wah Luar Biasa Saya Tidak Mau Publik Lihat Saya Baiknya Saya Tapi Kejahatan Saya Dulu Tidak Ceritakan Saya Ingin Menceritakan Sendiri Bukan Dari Mulut Orang Tapi Dari Mulut Saya Sendiri Saya Tidak Akan Malum Akui Bahwa Saya Dulu Itu Seorang Penjahat Seorang Dunia Hitam Yang Luar Biasa Bahkan Sempat Menguasai Di Daerah Sini Termasuk Tokoh Di dunia Hitam Dulu Saya Yang Salah Satu Bisa Diperhitungkan Di dunia Hitam Saya Ini Salah Satu Tapi Alhamdulillah Nasib Merubah Saya Mungkin Garisan Hidup Saya Melang Merubah Menjadi Panutan Orang Banyak Tempat Orang Bertukar Pikir Kadang Orang Orang Punya Kesulitan Datang Kesehatan Bertukar Pikir Bagaimana Bagaimana Alhamdulillah Selalu Saya Berhasil Dengan Solusi Itu Karena Saya Belajar Pengalaman Waktu Hidup Jahat Itu Sangat Menyakitkan Sesekali Dengan Orang Orang Yang Baik Baik Jadi Belajar Dari Itulah Saya Bisa Memberi Solusi Solusi Pada Yang Ingin Minta Saran Sama Saya Saya Bilang Yang Begini Tidak Baik Yang Begini Tidak Baik Karena Saya Sendiri Yang Mengalami Jadi Saya Berguru Dari Hidup Saya Sendiri Dari Kesalahan Saya Dari Kenakalan Saya Dari Kekejaman Saya Dari Situlah Saya Berguru Bahwa Menyakiti Orang Itu Ternyata Sangat Sakit Jadi Jangan Pernah Menyakiti Orang Saya Selalu Pesan Sama Orang Orang Yang Sekarang Anak Anak Muda Jangan Senang Menyakiti Orang Jangan Senang Memusuhi Orang Karena Itu Sangat Tidak Baik Contohnya Saya Saya Sendiri Ini Salah Satu Manusia Yang Bodoh Yang Tidak Bermempaat Sekali Jangan Bermempaat Orang Lihat Aja Takut Boroboro Orang Minta Bermapak Sama Saya Boroboro Itu Malah Kalau Bisa Lari Lari Ketemu Itu Udah Terlanjur Aja Kejepit Jadi Mau Neger Kalau Nggak Mereka Lari Duluan Nah Itulah Tapi Perbedaannya Sekarang Beda Mereka Malah Ingin Selalu Berkunjung Ketempat Saya Ingin Bertanya Nah Mungkin Tuhan Juga Sudah Merubah Takdir Hidup Saya Nanti Kamu Tahun Sekian Kamu Harus Begini Kamu Harus Jadi Panutan Orang Banyak Mungkin Itu Salah Satunya Jadi Agar Pemirsa Tidak Dengar Dari Orang Dari Mulut Itulah Hidup Saya Saya Tidak Akan Pernah Menutupi Hidup Saya Kalau Saya Bilang Hitam Hitam Saya Bilang Putih Putih Saya Punya Prinsip Hidup Jadi Saya Tidak Mau Hidup Itu Mengambang Seperti Kapas Diciup Angin Lari Kesana Ketimur Kebar Saya Tidak Mau Saya Berprinsip Hidup Apapun Prinsip Hidup Saya Akan Saya Perjuangkan Seperti Ini Saya Berprinsip Hidup Ingin Memperkenalkan Budaya Budaya Khas Kalimantan Makanya Saya Membuat Laman Dau Terbesar Di Indonesia Bukan Kalimantan Saja Di Indonesia Agar Menjadi Kebanggaan Orang Orang Kalimantan Agar Menjadi Kebanggaan Anak Anak Bangsa Kalimantan Yang Baru Lahir Dulunya Orang Melihat Mandau Ini Sebagai Untuk Bertani Berladang Nebang Kayu Kelai Sekarang Bukan Tapi Ada Kebanggaan Setiap Mempunyai Mandau Mereka Punya Kebanggaan Karena Mereka Punya Ikon Terbesar Di Dunia Bukan Asia Tapi Eropa Terbesar Saya Ingin Sekali Menembus Dunia Agar Kalimantan Itu Bisa Dilihat Dari Jauh Dan Yang Patut Bangga Bukan Kutai Kartanegara Bukan Jembayan Bukan Margasare Bukan Orang Dayak Bukan Orang Banjar Bukan Orang Kutai Saja Atau Orang Tedong Saja Tapi Indonesia Juga Patut Bangga Kenapa Dunia Bisa Lihat Ini Mandau Terbesar Di Indonesia Tidak Ada Orang Bilang Kutai Kartanegara Pasti Orang Bilang Ini Mandau Besar Di Indonesia Yang Terbesar Pasti Orang Bilang Begitu Jadi Semuanya Patut Bangga Yang Ada Di Indonesia Suku Apapun Patut Bangga Itu Harapan Saya Kita Berbudaya Apapun Yang Lihim Maju Tolong Dorong Dorong Saya Mengejar Cita-cita Ingin Memperkenalkan Adat Istiadat Salah Satu Yang Ada Di Indonesia Itu Yang Saya Harapkan Jadi Sekarang Kami Berjuang Dengan Teman-teman Mudah-mudahan Pemerintah Bisa Buka Matanya Bisa Melihat Bahwa Ini Bukan Kepentingan Pribadi Tapi Saya Sendiri Untuk Anak Bangsa Agar Anak-anak Yang Akan Datang Mempunyai Kebanggaan Dia Melihat Mandau Bukan Sebagai Untuk Bertani Bukan Sebagai Untuk Nebang Kayu Atau Untuk Kelai Tapi Dia Punya Kebanggaan Bahawa Mandau Ini Bisa Menembus Dunia Dengan Seninya Dengan Budayanya Dan Kearifannya Itu Yang Saya Harapkan Kedepannya Sekarang Ini Saya Selalu Berjuang Berjuang Tanpa Putus Asa Dengan Dukungan Saudara-saudara Saya Yang Selalu Memidiakan Saya Memperkenalkan Lamin Sebu Satu Mandau Kemana-mana Tanpa Mereka Saudara-saudara Saya Saya Tidak 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 Artinya Saya Orang Biasa Yang Tidak Punya Kekuatan Tapi Berkat Dukungan Dari Saudara-saudara Saya Yang Utama Media-media Yang Mendukung Saya Itu Yang Luar Biasa Membuat Indonesia Dikenal Membuat Kalimantan Dikenal Membuat Desa Jembayan Dikenal Membuat Marga Sari Namanya Harum Dan Negara Indonesia Ikut Harum Dengan Adanya Mendawa Saya Ini Nah Itulah Harapan Saya Dan Saya Juga Bersyukur Kemarin Ada Saudara Saya Datang Berkunjung Beliau Salah Satu Pemimpin Bank Rakyat Yang Ada Di Sambing Gantur Gubernur Itu Kata Beliau Beliau Nanti Akan Memasukkan Rekor Mori Ini Nah Mungkin Berkat Beliau Akhirnya Cita-cita Saya Tercapai Ini Ingin Memasukkan Rekor Mori Mendau-mendau Saya Ini Yang Terbesar Di dunia Bukan Terbesar Saja Bahkan Terbesar Terbanyak Dan Terkecil Nanti Jadi Mungkin Saya Akan Mendapat Tiga Rekor Sekaligus Itu Bukan Untuk Saya Tapi Untuk Indonesia Kebanggaan Indonesia Kita Mempunyai Apa Donetsco Yang Ada Di Indonesia Itu Itu Mungkin Salah Satunya Jadi Saya Sangat Terima Kasih Sekali Kepada Saudara Saya Yang Mempunyai Channel Ini Tanpa Mereka Apalah Saya Hanya Orang Biasa Orang Lemah Yang Seperti Debu Bertembangan Kesana Kesini Tanpa Ada Hubungan Teman Teman Semua Mungkin Itu Saja Penyampaian Saya Assalamualaikum Tidak Serum Abone Teman Tidak Tidak An Tidak Tidak Tidak